Sementara itu kuasa hukum Shane Lucas Happy Sihome memastikan kliennya siap secara psikologis dalam menghadapi sidang perdana ini. Selain itu dirinya berharap kliennya didakwa sesuai dengan pasal yang tepat. Ia juga menyebut tak akan mengajukan eksepsi. Kami berharap dalam persidangan ini Shane itu nanti dalam persidangan bisa didakwa sesuai dengan pasal yang kami juga sudah, yang tepat. Ya nanti apa yang ada kewakannya nanti kita sama-sama untuk saksikan di depan pengadilan. Akan langsung eksepsi enggak? Kami berpikir, kami berpikir tim kuasa hukum kita ini ada puluhan orang dari keluarga. Kita melakukan pembelaan ini secara pro bono dari keluarga Shane. Ya ini kita pembela dari keluarga Shane. Kami sudah memutuskan ya kalau tidak ada perkembangan nanti perkembangan lebih lanjut di sidang pengadilan kayaknya kami tidak mengadakan eksepsi.